Terlalu jadi keselakaan. Dua pelajar tertabrak mobil di jalan Ahmadnya di kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan. Gambar sengaja disamarkan karena menimbulkan ketidaknyamanan. Kedua korban adalah pelajar sekolah mendengar pertama yang akan pergi sekolah mengendari sepeda motor. Sementara pengemuri mobil merupakan anggota polisi yang bertugas di Polres Musirawas Utara. Satu dari dua pelajar meninggal dunia dan lainnya mengalami luka serius. Penyebab kecelakaan lalu lintas ini masih didalami unit lakal lantas Polres Lubuklinggau yang sudah melakukan olah TKP. Sementara anggota polisi diperlisah di propam Polres Musirawas Utara. Betul itu betul terjadi lakal, bisa dikategorikan lakal menonjol karena melibatkan anggota poli. Namun sekarang sudah ditangani oleh penyidik dari satu lantas Polres Linggau. Jadi pastikan juga nanti bahwa korban akan mendapatkan sempurna dari sasar harja dan akan disidik secara profesional tidak karena anggota polisi nanti kita akan membela polisi tidak. Nanti akan sesuai dengan hasil daripada olah TKP, hasil pendidikan, nanti bagaimana tindak lanjutnya sampai sekarang masih didalami oleh penyidik Polres Linggau. Wadir Lantas Polres Sumsel menyatakan, pemeriksaan terhadap yang bersangkutan akan berjalan profesional dan akan ditindak sesuai ketentuan. Polisi juga sudah mengamankan mobil dan motor yang terlibat insiden itu. Terima kasih telah menonton!